Desa Wisata Ngelanggeran Jumlah wisatawan yang datang tiap tahun, warga melalui kelompok sadar wisata atau Pogdarwis Desa Ngelanggeran berinisiatif untuk mengelola kawasan wisata ini menjadi lebih baik, efisien, dan transparan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem etiketing dalam pengelolaan kawasan wisata Desa Ngelanggeran. Ide etiketing ini juga didasari keinginan warga desa untuk membuat data jumlah pengunjung menjadi lebih baik, serta untuk menghindari potensi konflik pengelolaan yang dilaporkan pernah terjadi di desa wisata lain, dan bonusnya adalah menghindari potensi kebocoran pendapatan asli desa atau PAD. Jadi setelah ada mimpi kami, kami melakukan komunikasi terkait peluang inovasi itu. Kami terinspirasi juga itu dari pengembangan sistem informasi desa. Cuma kami ingin sebuah sistem yang mendukung kami dalam pengelolaan pariwisata. Kami butuh sebuah sistem yang lebih murah, lebih mudah, dan cepat. Mereka kemudian melakukan serangkaian diskusi untuk merealisasikan gagasan tersebut, mulai mengidentifikasi dan menyusun kebutuhan peralatan seperti komputer, printer, jaringan, bahkan tower. Mereka juga berdiskusi merancang kebutuhan biaya, tenaga kerja, tenaga penyedia jasa layanan teknis, serta membuat rancangan kerja pembuatan sistem etiketing. Setelah rancangan etiketing, kebutuhan-kebutuhan dan anggarannya tersusun rapi, mereka kemudian mensosialisasikan gagasan tersebut kepada perangkat desa dan masyarakat lain dalam forum musyawarah desa Seloso Kliwon. Forum tersebut juga dimanfaatkan POK Darwis untuk meminta persetujuan semua warga desa untuk menerapkan etiketing untuk objek-objek wisata yang dikelolanya. Pembangunan sistem ini memang kita tidak bisa sendiri. Karena beberapa unsur itu ada, di situ bahwa kami ingin pengembangan etiketing di pengelolaan di sini dan tahapan usia warah bersama itulah sebenarnya kita menaruh fondasi besar. Ini adalah kebutuhan bersama, ini bukan kebutuhan pengelola saja. Setelah mendapat persetujuan warga, POK Darwis pun mulai melakukan persiapan dan mengerjakan satu persatu kebutuhan pembangunan sistem etiketing. Mulai dari belanja barang dan belanja jasa seperti rekrutmen programmer dan pengelola etiketing, juga melakukan instalasi alat dan transmisi. Semua itu dilakukan oleh warga dan dikomandoi oleh penanggung jawab masing-masing. Karena sistem itu selalu berkembang, kami ya bolak-balik harus rapat dan bertemu berdiskusi. Itu cukup efektif juga untuk mencari sistem yang ataupun pola sistem yang baik. Pekerjaan yang juga cukup besar dalam penyiapan sistem etiketing ini adalah menyiapkan program dan format etiketing itu sendiri. Untuk format etiketing itu kita menyesuaikan dengan tiket yang sudah ada tapi di inovasi lebih baik lagi. Dan di situ kita tambahkan juga di etiketing itu adalah seri user ataupun admin yang melayani termasuk waktunya kapan. Kami akan lebih cepat untuk melancang ketika terjadi permasalahan di lapangan. Setelah program dan format dibuat, warga melakukan uji coba penerapan sistem etiketing. Langkah ini setidaknya dilakukan selama 3 bulan. Tahap uji coba ini dimaksudkan sebagai pelatihan kepada petugas jaga loket tiket dan pengelola etiketing nantinya. Pelatihannya sendiri cukup dilakukan 1 kali, selanjutnya mereka langsung melakukan praktik di lapangan. Selain itu, tahap uji coba ini juga dilakukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan real sumber daya manusia yang akan menjalankan dan memelihara sistem etiketing. Hal ini mengingat objek-objek wisata di desa ngelanggeran beroperasi 24 jam sehari, sehingga diperlukan sumber daya yang standby atau berjaga. Ketika ada permasalahan yang dihadapi di sistem, itu memang harus diselesaikan secara cepat. Dan ketika ada permasalahan itu tinggal di foto, kemudian akan diselesaikan oleh tim IT. Di desa ini, dilakukan pembagian jadwal jaga atau shift, yakni jaga siang dan malam, di mana setiap shift terdiri dari 2 orang untuk menjaga sistem dan menjaga loket. Selain itu, guna memaksimalkan kecepatan penanganan atau respons terhadap masalah, dibuat juga grup komunikasi melalui telepon genggam yang anggotanya terdiri dari semua petugas jaga loket dan tim IT POK Darwis. Kemajuan dan tantangan yang dihadapi juga dikomunikasikan dalam forum musyawarah warga Seloso Kliwon. Momentum malam Rabu itu kita juga gunakan untuk proses evaluasi. Nah, di situ kita gunakan untuk edukasi, evaluasi ketika ada permasalahan dan perencanaan seminggu ataupun akidat terdekat itu juga kita sampai di situ. Kini, semenjak sistem etiketing diterapkan di kawasan wisata desa ngelanggeran, pengelolaan daerah wisata menjadi lebih profesional, transparan, dan efisien. Manfaat terbesar yang kami rasakan setelah diselenggarakannya etiketing adalah kami lebih hemat, efektif di pembiayaan maupun tenaga kerja. Etiketing itu juga bisa merekam waktu efektif orang berdatangan ke sini itu kapan. Kepercayaan di masyarakat itu sangat tinggi, karena ketika data yang kita dapatkan dari sistem etiketing itu kita upload langsung di web desa, nah saat ini semua orang bisa mengakses, bahkan dinas itu cukup melihat mengakses web kami sehingga mereka sudah tahu sistem transparansi lebih mudah untuk dibuka. Memang tidaklah mudah mengubah kebiasaan lama dan memulai kebiasaan baru, terlebih yang berbau teknologi. Namun penerapan etiketing di desa ngelanggeran telah membuat semua pihak sadar akan manfaat tertib administrasi, mudah mengelola, hemat waktu.